Pemirsa oknum anggota Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang ditilang karena melakukan pengawalan dan melawan arus di Simpang Gadok Kabupaten Bogor dikenakan sanksi disiplin oleh pemerintah Kota Bekasi. Namun demikian petugas di subkota Bekasi membantah jika dikatakan pihaknya menerima uang dalam pengawalan. Petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi belakangan menjadi sorotan publik. Belum lama ini, petugas Dinas Perhubungan yang diketahui bernama Dede Fahrudin ditilang oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bogor pada jelang malam pergantian tahun baru 2022. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Dadang Ginanjar, mengatakan pihaknya telah memeriksa petugas yang berurusan oleh pihak Sat Lantas Polres Kabupaten Bogor. Dari pengakuannya, ada permohonan dari warga untuk meminta pengawalan dari gerbang tol Bekasi Barat hingga ke puncak. Terkait persoalan itu, pemerintah Kota Bekasi telah menjatuhkan sanksi kepada anggota di subkota Bekasi tersebut karena melakukan pelanggaran disiplin. Dede Fahrudin dikenakan sanksi dengan dipindah tugaskan dari bidang pendali operasional pengawalan menjadi staf bidang umum dan kepegawaian. Sat Lantas Polres Kabupaten Bogor pada 31 Desember 2021, menjelang pergantian tahun baru di Simpang Gadog, Jawi. Baik dinas perhubungan Kota Bekasi dan kepolisian berharap tidak ada lagi tindakan melawan hukum seperti mengawal pejabat yang sedang tidak berninas apalagi melawan arus lalu lintas. Dari Bekasi, Nusantara TV, Ari Rituan melaporkan.